Football Universe Lini depan Arsenal sedang membutuhkan striker nomor 9, pelapis Gabriel Jesus dan Edie Enqueta. Beberapa nama telah masuk radar pembelian musim panas, seperti Dusan Vlahovic dari Juventus atau Victor Ossiman dari Napoli. Tetapi sebenarnya Arsenal memiliki salah satu amunisi muda yang sedang bersinar di Liga Perancis, dan namanya adalah Volarin Balogun. Seistimewa apakah dia? Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Nama Volarin Balogun mungkin masih sangat jarang didengar oleh fans sepak bola dunia. Hal ini karena dia memang masih berusia muda dan juga bermain di State de Reims yang merupakan sebuah klub di Ligue 1 Perancis. Tetapi apa yang dilakukan Volarin di musim 2022-2023 ini benar-benar luar biasa dan perlahan namanya mulai muncul ke permukaan. Volarin Balogun lahir di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 3 Juli 2001. Keluarganya kemudian pindah ke Inggris dan menetap di London saat Volarin masih berusia 2 tahun. Volarin kemudian tumbuh dengan kecintaan terhadap sepak bola karena teman-teman di sekitar tempat tinggalnya semuanya hobi bermain sepak bola. Pada waktu berusia 6 tahun, Volarin bergabung dengan Hell & Academy yaitu sekolah sepak bola yang beroperasi di bawah pengawasan klub Arsenal. Di usianya yang ketujuh, Volarin bergabung dengan tim Liga Hari Minggu atau Sunday League di lingkungannya yang bernama Algerbrook. Permainan Volarin semakin hari semakin baik sehingga saat berusia 17 tahun dia pun diminta trial oleh 2 klub besar London yaitu di Tottenham dan Arsenal. Tottenham hampir saja mendapatkannya tetapi pilihan Volarin ternyata adalah Arsenal sehingga dia pun diikat kontrak dengan Arsenal pada tahun 2019. talenta muda Arsenal ini kemudian melakoni debut profesional pertamanya untuk Arsenal yaitu pada tanggal 29 Oktober 2020 di European League saat melawan Dundel. Sebulan kemudian dia berhasil mencetak gol pertamanya untuk Arsenal saat melawan Moldy di European League. Tetapi karena masih terlalu muda dia pun lebih sering duduk di bangku cadangan. Penampilan perdanaannya di Liga Inggris untuk Arsenal terjadi di Agustus 2021 saat melawan tim promosi Brentford. Volarin kemudian dipinjamkan ke Middlesbrough pada pertengahan musim 2021-2022. Selama setengah musim Volarin diturunkan sebanyak 18 kali dan mampu mencetak 3 gol untuk Middlesbrough. Setelah cukup mendapatkan kesempatan bermain di Middlesbrough tim asal Liga Perancis State de Reims kemudian meminjam Volarin untuk musim 2022-2023. Pada bulan Agustus 2022 Volarin telah resmi berseragam State de Reims dan mencatatkan penampilan perdanaannya pada 7 Agustus saat melawan Marseille. Di pertandingan tersebut Reims dibantai Marseille 4-1 tetapi satu-satunya gol Reims ini dicetak oleh Volarin. Dari pertandingan ini Volarin mulai mendapatkan peningkatan kepercayaan diri. Sehingga penampilannya juga cukup baik di pertandingan berikutnya. Dari Agustus sampai Desember 2022 penampilan Volarin sangat baik dan dia mampu mencetak 10 gol untuk State de Reims. Dia pun berada di papan atas top skor sementara Liga Perancis di bawah Mega Bintang pilihan Mbappe. Pada 29 Januari 2023 Volarin bahkan menunjukkan ketajaman yang mengagumkan. Saat dia mencetak gol penyama kedudukan saat Reims menghadapi tim penguasa PSG. Volarin kemudian menunjukkan taringnya saat Reims melawan Lorien di tanggal 1 Februari 2023 kemarin. Di pertandingan ini Volarin berhasil mencetak hat-trick dan membawa Reims menang 4-2 atas Lorien. Total gol yang di koleksi Volarin langsung meningkat menjadi 14 gol dan saat ini dia menjadi top skor sementara Ligue 1 melampaui Mbappe. Hal ini tentunya menunjukkan kualitas Volarin yang semakin meningkat dan jika dia bisa tampil konsisten bukan tidak mungkin dia akan menjadi top skor Ligue 1 musim ini. Dari kejauhan Arteta memantau perkembangan Volarin di Reims dan kebetulan juga Arteta memang sedang mencari striker nomor 9 yang bisa melapis peran Gabriel Jesus dan Eddie Enquetia. Arteta sendiri juga sedang berburu nama-nama seperti Dusan Vlahovic dari Juventus atau Victor Ossimen dari Napoli untuk hal ini. Tetapi melihat perkembangan Volarin Arteta dapat bernapas lega karena jika tak mendapatkan nama-nama incarannya paling tidak dia memiliki Volarin yang tak perlu dibeli. Sebelum Volarin dipinjamkan ke State of the Reims sebenarnya dia pernah dipanggil Arteta dan diajak ngobrol empat mata. Arteta kemudian menyampaikan bahwa dia ingin Volarin ke Reims dan belajar hal-hal baru di sana. Dia ingin Volarin dewasa di dalam maupun di luar lapangan. Arteta juga ingin agar ketika Volarin kembali ke Arsenal dia dapat membawa sesuatu pelajaran yang berharga. Dalam wawancara dengan majalah Perancis El Coquip Volarin juga memaparkan bahwa keinginan terbesarnya adalah tetap bermain untuk Arsenal. Dia ingin memberikan prestasi terbaik bagi Arsenal karena bagi Volarin Arsenal adalah cinta pertamanya tempat dia belajar banyak hal tentang sepak bola sedari kecil tempat dimana dia dan keluarganya dibesarkan dan merupakan kebanggaan mereka. Karena hal ini Volarin juga berharap Arteta melihat perkembangannya di Reims dan segera memanggilnya pulang agar dia dapat berkontribusi bagi Arsenal. Volarin juga merasa bahwa dulu mungkin kemampuannya masih biasa-biasa saja tetapi di Reims dia telah semakin dewasa baik di dalam maupun di luar lapangan. Volarin adalah pemain yang kedua kakinya dapat berfungsi dengan baik untuk mengolah bola. Di lapangan dia adalah striker yang terkenal karena kecepatannya dan kepintarannya dalam membaca permainan. Legenda Arsenal Martin Keon menyamakannya dengan Ian Wright tetapi jika diperhatikan permainan Volarin lebih mirip Didier Drogba yang selalu liar di kotak penalti. Untuk tim nasional Volarin memilih Inggris meskipun dia pernah tampil untuk Amerika Serikat di usia 18 tahun. Di tim nas Inggris U21 saat ini Volarin telah tampil sebanyak 13 kali dan mampu mencetak 7 gol. Dia juga adalah striker muda potensial untuk tim nasional Inggris senior dan kedepan sepertinya Southgate akan memanggilnya ke tim nas senior jika penampilannya terus meningkat. Akankah Volarin dipanggil pulang Arteta ke Arsenal pada musim depan? Akankah Volarin dapat bersinar sebagai striker Arsenal dan tim nasional Inggris? Menarik untuk dinantikan. Yang pasti saat ini Volarin terus berusaha untuk dapat menjadi top skor Ligue 1 di Perancis bersama State The Reims. Terima kasih.